Oke baik Baik kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semuanya Bapak Ibu Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat Walafiat Sehat dan senantiasa Berbuat kebaikan Memberikan manfaat kepada orang lain Terutama Oke pada pertemuan kali ini Sesuai dengan Schedule Di sini Schedulnya di SMA 10 Namun di SMA 10 Lagi pembagian rapor Rapor sisipan Mungkin di Bapak Ibu Guru Juga lagi Proses untuk rapor sisipan Sehingga untuk yang SMA 10 berhalangan hadir Atau mungkin menyimak dari jauh ya Namun Di situ ada penggantinya Sebenarnya Bu Hermawati Tentang Canva For Education Tapi sekarang Kita Langsung ke Bu Nuransia Jadi Bu Nuransia yang Mencoba untuk Mengeksplore ya Karena di sini kan ruang diskusi bersama ya Bapak Ibu Jadi tidak ada yang Apa ya Tidak ada yang Terima kasih Kita lebih Berkesempatan Mendapatkan pelatihan Atau mendapatkan webinar Jadi Bapak Ibu Di sinilah untuk Menghasilkan Beberapa Atau bahkan banyak informasi Yang Bermanfaat bagi Anak didi kita Begitu Bapak Ibu Jadi Session pertama Nanti ke Bu Nuransia Session kedua Nanti dengan saya Sosialisasi webinar pendidikan Yang Saya ikuti Webinar pendidikan ini Kebetulan Teman Teman yang Satu asesor Dengan saya Beliau Dia pengawas Dan Sudah bagus posisinya Sudah S3 malah Dan disitu Praktisi pendidikan juga Nanti Seperti apa Ininya Nanti saya sampaikan Di sesi kedua Oke Selanjutnya Untuk Tanpa memperpanjang waktu Kami persilahkan Ke Bu Nuransia Untuk Menyampaikan Kanva For Education Atau mungkin Tambahan lagi yang lain Silahkan Ibu Baik Terima kasih Pak Isham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi Buat Bapak Ibu Semua Hari ini Memang Sebenarnya Dadakan ya Saya juga Masih Mengeksplore Karena materi kita Jadi Undangan Mengenai Kanva Gak apa-apa Kita sama-sama Belajar ya Bapak Ibu Jadi saya izin Sama Bu Herma Pakai slide-nya dulu Saya share Please Nah untuk Kanva For Education Ini Dia itu Bisa membuat Untuk poster Kartun Komik Instagram story Kartun nama Dan undangan Jadi sebenarnya Enak sekali Kalau kita punya Kanva ini Apalagi yang sekarang Dari KMD Good Dia ngasih Kanva For Education Dimana Kita yang Biasanya berbayar Bisa gratis Jadi pakai Akun Belajar Dot ID Atau bisa juga Pakai akun J-Suite Yang S-C-H Dot ID Nah Jadi disitu Bisa mengeksplore Banyak foto Banyak video Yang gratis Yang keren-keren Yang biasa Ditaruh orang-orang Di Instagram Itu bisa Berdari Kanva Ini Salah satunya Nah Kalau seandainya Belum Pakai yang Pro Biasanya Ada tulisan Di bawah Coba Kanva Pro Tapi Kalau seandainya Kita sudah Nanti Disetujui Untuk Yang Pro Maka Nanti Ini Akan Hilang Jadi Kita Bisa Bebas Explore Foto-foto Yang Berbayar Biasanya Bisa Jadi Gratis Nah Kita Bisa Langsung Ke Handphone Aja Ya Pak Ya Kalau di Laptop Agak Susah Bisa Tidak kelihatan ya Pak? Belum ya? Oke Masih belum Bu Coba di-share ulang Ini oke Ah ini Mantap oke sudah Ini di Apa di Handphone ya Bu Silahkan Mak Yang sesungguh Nah ini Nampak semua ya Isi handphone saya jadi Oke Mungkin Bapak Ibu Di rumah atau di sekolah Mungkin bisa langsung ikutan ya Kalau misalnya pakai laptop dan handphone Di sini yang pertama kita harus daftar dulu Untuk Canva for Education nya Jadi Awalnya kita buka di Chrome Nah oke Oke dari sini Kita Daftar dulu pakai Canva Dotcom Masih gelap kayaknya Bu Tapi ada Power mirror nya ada Tapi masih gelap di situ Nggak Nggak ke-share ya Pak Ke-share cuma dia Gelap gitu Kawan guru yang lain ada Nampak Tampilan Google nampak nggak Pak dari sana Google nggak nampak Dia kayak tertutup hitam gitu Atau share nya mungkin share ini kali ya Share Share nya coba di share ulang Share nya share Apa ya Sebentar saya lihat Share screen Screen akses 1 Screen pagar 1 Coba Jadi bisa masuk ke situ Di bagian mana nih Pak Yang baling kiri Baling kiri Ya kan Tetap share screen tadi Cuma pilihannya yang paling kiri Jadi dia Gerak Gerak Di layar laptop ibu Nampak Screen pagar 1 ya Nah kita coba Ini kelihatan Ya screen semua Terus baru diproses Oke Ini bisa Pak Oke baru bisa Oke silahkan Kelihatan Google ya Pak Ya kelihatan Oke kita masuk di Canva Canva for education Ini ya Bapak Ibu Kemudian dari sini kita pilih Canva Untuk pendidikan Oke ya Nah karena kita belum daftar Misalnya Maka kita pilih dulu Daftar sekarang secara gratis Nah ini ya Bapak Ibu Daftar sekarang secara gratis Mungkin udah ada yang pernah coba Tadi malam boleh langsung masuk Berarti ya Jadi kalau seandainya belum Bu Nus ya mohon maaf Mungkin ini Ceritakan dulu Bagaimana mengoperasikan Power mirror itu Mungkin ke Kawan guru biar Dari handphone langsung Gitu ya Oh jadi judul Nggak kanva dulu Itu ini ya Prasaratnya lah Oke oke Prasaratnya Pak Untuk power mirror Kita kembali lagi Ya Karena ada request Jadi untuk power mirror Saya juga belajar ya Bapak Ibu Saya biasanya ambil dulu Di playstore Jadi Apa yang ada di Handphone kita Bisa kita Tampilkan di Layar laptop Sedangkan pedih juga mata nih Nengok kecil-kecil di Handphone nih Nah lebih enak mungkin Nengok dari sini Nah dari sini Kita pilih Power mirror Nah Kalau sudah Pak pilih yang Ini ya Bapak Ibu Power mirror Screen mirroring Nah Karena saya sudah install Di laptop Maka saya tinggal Buka aja Bapak Ibu bisa nanti install dulu Nanti ya seperti biasa Mendownload Nanti bisa dipakailah selanjutnya Oke Untuk download Sudah selesai Saya bisa buka Jadi tampilannya nanti Seperti ini Ketika kita mau Berbagi Dari handphone ke layar Kalau saya disini Saya pakai tethering Jadi nanti Di awalnya Kita mulai Misalnya Saya buka Mirroring saya Power mirror Nah Nanti akan muncul mirror Lalu kita tekan Disini saya gak bisa langsung Screen screen Pak Nanti bisa diikutin itu Bapak Ibu Jadi saya pakai PC laptop Dengan jaringannya Disini IP kita lah Dari handphone Jadi harus sama IP di handphone Dengan IP di laptop Misalnya kita pakai Wifi sekolah Ya udah gabungkan aja sama Yang jelas dia harus sama Tinggal kita pilih Pakai apa Disitu nanti ada pilihannya Mirror phone to PC Atau mirror PC to phone Karena saya mau Layar saya dari handphone ke PC Maka saya pilih Mirror phone to PC Nah nanti akan mulai Disitu muncul Start now Di handphone juga Diklik juga Mulai sekarang Jadi Jadi Sekarang sudah Terburu Handphone dengan Laptop Bisa Bapak Ibu ya Jadi bisa Kalau sekarang kita mau Screen antara Handphone ke laptop Sudah bisa Nah sekarang kita Langsung lanjut ke Canva for Education Tadi Kita uang lagi Tadi kita pilih Canva for Education Kita pilih Canva untuk pendidikan Alat bantu Ini kan langsung praktek Enak kita ya kan Dari sini kita bisa Daftar sekarang secara gratis Kalau belum daftar Pilih daftar secara gratis Sekarang Ajukan akun sekarang Pilih Ajukan akun sekarang Kemudian kita scroll ke bawah Nah disitu tinggal Bapak Ibu Isi aja Nama depan Nama keluarga Karena saya udah isi Nanti bisa login langsung Jadi nama depannya siapa Nama keluarga diisikan Nama sekolah Misalnya Sema Negeri 20 Batam Situs web sekolah Misalnya sudah ada Kalau enggak Kosongkan Gak apa-apa Posisi mengajar Posisi mengajar guru Misalnya Kemudian Berapa banyak siswa di sekolah Diisikan saja Tergantung sekolah masing-masing Selanjutnya How many students in your class Satu kelas berapa Misalnya 30 orang saja Boleh di centang Selanjutnya Akun kanvalam Select your country Pilih negaranya Indonesia Misalnya Indonesia Nah semua ada negara di sini Nah negara kita ada Kemudian apakah saat ini Anda menggunakan kanva di kelas Iya misalnya kan Apakah guru lain di sekolah Anda Menggunakan kanva Boleh iya Nah di sini yang paling penting Bapak Ibu Supaya kita disetujui Untuk menggunakan kanva For education Lampirkan bukti kualifikasi Mengajar Anda Boleh itu SK Honor Atau SK PNS Atau sertifikasi guru Itu di upload saja nanti Tinggal unggah Ambil dari mana Di unggah Jika sudah lengkap semua Nanti tinggal centang Saya telah membaca Dan menyetujui Baru Kirimkan Sudah kira-kira Bapak Ibu Nah kalau sudah Dikirimkan Biasa nanti ada balasan Di email Balasan di email Nanti bisa dicek Gmail kita Saya sudah daftar kemarin Jadi Cek aja langsung Email yang dipakai Email akun Yang Ini ya Bapak Ibu Sma.guru.id Di sini nanti biasanya ada Selamat datang Atau konfirmasi email Anda Akan muncul ini Terima kasih telah bergabung Ke Canva Kemudian Konfirmasi alamat email Akan Kita pilih Canva Boleh Nah kita sudah masuk Di Canva Cuma Kalau untuk yang pro ini Mungkin Persetujuannya Mungkin bisa Dua tiga hari Sat Ini pun saya belum bisa Masuk yang pro juga Karena baru daftar Berapa hari yang lalu aja Nah biar gak susah Mungkin Bapak Ibu bisa Pakai Playstore Lab juga Download aja langsung Jadi gak bolak-balik Pilihnya dari Web browser Jadi tinggal Ketik aja Canva Jadi nanti Di download Di handphone langsung Jadi yang bentuknya C Canva Karena saya sudah download Saya langsung buka Nanti bakalan muncul Seperti ini Kalau sudah masuk Nah kita coba Explore sedikit Bapak Ibu Misalnya disini Banyak yang bisa kita Pilih Mau buat Instagram story Mau buat logo Mau buat selebaran Poster Undangan Video Banyak bisa kita pilih disini Mau kartu undangan Kartu nama Brosur Jadi Terserah Bapak Ibu Mau buat apa Misalnya kita buat Instagram story Kita test-test aja Ini sudah ada template Templatenya sudah banyak Tinggal pilih Tapi kalau seandain Bapak Ibu Mau buat sendiri Desain sendiri Boleh Kita pilih yang kosong Tidak lambat dikit Nah disini coba kita buat Satu Gambar Misalnya Saya mau buat Backgroundnya dulu Kita pilih Latar Misalnya Terserah Bapak Ibu aja Ini tinggal masalah Kreativitas aja Mau buat seperti apa Nah ini misalnya Backgroundnya Kita tambahkan Lagi boleh pakai Tekan tambah Kita pilih Misalnya kita mau ambil Shape Di elemen Pilih elemen Kita mau ganti-ganti Bentuk misalnya Shapes Misalnya saya mau buat Ini banyak ya Pilihan Kalau seandainya dia yang Pro itu Biasanya ada muncul Kayak Apa ini ya Namanya nih Topi raja Gini ya Tapi kalau dia gratis Biasanya enggak Enggak ada gambar itunya Misalnya saya pilih yang ini Nah ini tinggal kita Desain aja Bapak Ibu bisa coba juga Di sana Bisa mengexplore Sama-sama mencoba ya Bapak Ibu Misalnya saya mau tambah lagi Terserah aja yang mana ya Bapak Ibu ya Elemennya misalnya Boleh tagi tambah Lingkaran Karena ini kita buat sendiri Tidak pakai template orang Misalnya Kita sekalian mau buat Coba tuibons Jadi nanti ini mungkin Tempat foto kita Misalnya Kemudian saya mau tambahin Misalnya Masker Masker Saya pakai Elemen Saya pilih gambar yang tadi Ada orang yang pakai masker Terserah kita mau letak di mana Tinggal geser-geser aja Kurang besar Kurang besar Nambah tulisan juga bisa Tinggal pilih tambah Teks misalnya Pilih teks Judulnya misalnya Kita buat apa disini ya Ayo pakai masker gitu Tuh Aduh 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 Luar deh Luar ya Pak Terserah 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 Background laptopnya yang nampak Nah ini pun hurufnya bisa kita Tukar Tukar Dengan edit Misalnya Terlalu besar Mungkin bisa di edit Tulisannya ke Pilih Ukuran font Ukuran fontnya mungkin terlalu besar Bisa kita kecilin Kita tarik-tarik disini ya Bapak Ibu Saya pakai masker Atau mau tambah apa lagi Misalnya Jangan lupa 3M Tampah lagi teksnya Laptopnya saya masih Kemudian boleh kita tambah teks Tambahkan subjudulnya Misalnya Ini terserah aja Bapak Ibu ya Lindungi Diri Anda Dan keluarga Anda Keluarga Anda Nah hurufnya bisa kita kecilin Terlalu besar misalnya Bisa kita edit Ukurannya Terserah kita Lebih kecil lagi boleh Nah ini Atau kita ganti warnanya Misalnya mau warna apa ya Atau yang warna Apalagi disini banyak pilihan warna Warna biru boleh Nah selanjutnya mungkin Boleh lagi ditambahin Yang mana lagi misalnya Jangan lupa 3M Jadi semacam kayak slogan gitu lah Jadinya kan Tambah lagi misalnya teks Pilih teks Misalnya kita buat Jangan lupa 3M Makan minum gitu ya Pak ya Nah sini boleh kita buat misalnya Jangan lupa 3M Nah Bentuk tulisan juga bisa kita ganti ya Bapak Ibu Dari font Jenis fontnya bisa kita ganti Misalnya Kita pilih Kurangnya disini pilihan Boleh pakai yang ini Terserah aja Bukar re-script Nih Tau yang mana ya Saya pakai coba Anonymous Pro Kemudian ditambahin lagi Mungkin kurang tebal Fontnya Ini tinggal kreasi-kreasi kita aja Fontnya mau kita tebelin lagi Boleh Di mana dia Maunya kita tambahin besar Boleh Kelebaran ya Jangan lupa 3M Oke Terlalu besar Oke Misalnya apa aja Mau pakai masker Boleh juga kita tambahin Jadi sekalian kayak Kampanye Kita tambah lagi misalnya Text Disini Misalnya Memakai Masker Selanjutnya Misalnya Mencuci Tangan Selanjutnya Menjaga jarak Oke Disini kita edit lagi Oke Ini bisa juga Rata kiri kanannya Misalnya mau diatur Kita mau buat Kunci kotak text Boleh Tinggal Di explore aja Atau kita mau tambah lagi Warnanya Boleh Misalnya kita kasih Warna merah Oke Nah Nanti bisa di explore lagi ya Bapak Ibu ya Tambah Mau nambahin apa Atau apa Nanti bisa diselesaikan Nah Ini bisa kita download Kita download Fotonya Untuk sampai ke Tui Bons Kita bisa lanjutkan Sampai sini ada yang nanya Bapak Ibu Nanti kejauhan Tinggal explore aja Yang mau bertanya Sampai dengan itu Ini kita Sama-sama Menge-explore Sepertinya belum Belum Nah Kalau kesini Kita udah punya Kita tinggal Unduh 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 dulu fotonya Hasil gambar kita Ini Kita pilih Downloadnya disini Atau unduh juga ada disini Sekarai Bapak Ibu Oke kita unduh Pilih download Nah desain kita sudah selesai Maka dia akan nyimpan sebagai Gambar Nah selanjutnya Terkadang kan di tengah itu Kita mau isi Foto Nah kita harus kosongin dulu Fotonya itu Jadi backgroundnya di erase dulu Dihapus Kenapa ini ya Duker lagi Nah disini Nah disini desain kita telah tersimpan Jadi untuk menghapus Supaya foto kita ada Bapak Ibu Boleh download Nanti namanya Background eraser Coba kita lihat Di playstore Emang banyak aplikasi Yang kita gunakan Background eraser Namanya Jadi untuk menghapus Latar belakang Disini saya sudah download Nanti Bapak Ibu Boleh download dari sana Nah kalau sudah Nanti akan kita buka Nah kita pilih Mana foto yang kita mau tadi Hapus backgroundnya Kita ambil Load a photo Kita pilih Dari mana Dari album kita Gallery Foto kita tadi Simpannya nanti ada folder sendiri Namanya Canva Jadi tinggal pilih Yang ini punya kita tadi Pilih Nah Kita mau hapus yang di tengah Yang putihnya Caranya adalah Ini sudah Kalau ada masih mau dipotong-potong Boleh diatur Kanan kirinya ini Biasa di crop Jadi kalau saya Nggak mau saya crop Nah abis itu Kita pilih Done Selanjutnya Kita extract Saya sukanya Ngambil auto aja Pilih auto Nah yang mana Kita mau hapus Misalnya ini Yang tengah Supaya ada foto kita Nanti semua Tinggal pilih Nah jadi bolong dia Bolong jadi tinggal Foto kita Bisa masuk ke situ Aduh keluar lagi dah Itu di Kalau di laptop Ada bu ya Background eraser-nya Belum coba sih pak Makanya saya Sebena ngotak-ngotak Di handphone Mungkin ada lah Untuk Windows-nya Kita lihatnya Sambil nyari-nyari Nah sekarang Punya kita tadi Sudah disamping mana Tadi ya Background eraser Ini dia Jadi tengahnya sudah Kosong Tinggal diisi foto kita Kita pilih Done Lalu kita pilih Save Nah ini akan masuk Di folder Album kita Atau gallery Dalam bentuk Background eraser Folder background eraser Lanjutnya Kalau kita mau buat Tui bonds Kita bisa masuk Ke browser dulu Kita pilih Kita cari sini Tui bonds Tui bonds Nah ini dia Bapak ibu bisa pilih Tui bonds Nah kalau seandainya Belum ada Tui bonds-nya Boleh kita daftar Misalnya pakai Akun Google Akun Google kita Tinggal pilih Yang mana Saya coba Pakai Agun Belajar ID Nah akan Masuk ke Tui bonds Nah kita mau buat Misalnya buat Kampanye Pilih Buat Kampanye Lalu kita scroll Ke bawah Kita buat Apa disini Kan sering judul-judulnya Itu Guru matematika Menyenangkan Apa gitu kan Nah kita misal Ketikan disini Ayo pakai Masker Kalau merah dia Biasanya orang Sudah ada yang pakai Nah ini pasti Sudah orang Sudah ada yang pakai Boleh kita ganti lagi Sampai bisa Masih bisa juga Nih Misalnya pakai Masker yuk Nah judulnya apa Ayo pakai Masker Misalnya Deskripsi boleh Diisi Boleh tidak Stack Kampanye juga Boleh diisi Boleh tidak Dan seterusnya Yang penting itu Yang gambar kita tadi Jadi gambar kita tadi Sudah dalam bentuk PNG Karena sudah kita ganti Ke background eraser Kita pilih Gambarnya Gambarnya itu Yang ini tadi Ya Hati-hati Bu Kalau ada foto sensor Sensor itu Foto anak saya Kerjaan saya semua itu Nah Sudah masuk di kita Kemudian Tinggal pilih Mulai kampanye Ini boleh diisi Halo saya Ini Nanti bakal terisi Dengan siapa yang Isi duluan Kita pilih Mulai kampanye Oke Dari sini Kita tinggal Salin URL-nya Klik URL salin Nah Tinggal kopikan aja Misalnya kita letak Di MGMP Itulah jadinya nanti Media MGMP kita Ini Nah Tempelkan saja Lagi disitu Kita coba Try Bisa kira-kira Atau ini coba Mudah-mudahan bisa Kita coba Tinggal pilih Bapak ibunya Nah Silahkan Kita pilih Pilih foto Pilih foto Setelah kita ambil dari dokumen kita Kan Nah Terserah aja Dari mana Terserah aja dari mana Misalnya itu Oke Tinggal pangkat Sudah terunggah Sudah terunggah Mau di download langsung pun juga bisa Atau Dibisalin ke Flipboard Boleh Oke Mungkin itu aja yang bisa Saya sampaikan Bapak ibu Kalau kurang lebihnya Harap maklum Saya juga mohon maaf Dadarkan Bapak ibu Nanti bisa ekspor Lebih banyak lagi Mantap Bu Noraisa Wah Sebenarnya langsung hadir Ya Pak Dali belum datang Pak Jadi saya bisa Hadir Jadi Bu Herma Nanti bisa Iya Pak Aplikasi Halo Pak Pak Aplikasi power itu Power itu Power apa Pak Yang punya Ibu Noraisa Jadi Ibu Langsung Mengoperasikan Yang lewat ini Power mirror Oh Saya ini Pak Kendala saya Sekarang saya pakai HP ini Pak Makanya saya tadi pagi Minta tolong Bu Noraisa Cuma yang perlu Saya tambahkan Kalau pakai Yang akun belajar Itu dia nanti Ada untuk Frame Ke Google Classroom Jadi dia nyambungnya Ke Google Classroom Kemudian Ada Untuk Template-template Kita membuat LKS Dan RPP Jadi ada Macam-macam Bentuknya gitu Pak Dia lebih banyak Untuk Kependidikan Gitu Jadi silahkan Ditunggu Kalau sudah Daftar Sekitar Dua hari Tiga hari Itu baru Bisa Saya kemarin Dua hari Tahu-tahu Saya gak dapat email Tetapi Tahu-tahu Sudah Sudah langsung Pro punya saya Pak Iya Punya saya belum Pak Irma Masih muncul Ya Kayaknya Antrian Panjang Kayaknya Mungkin Bisa Nanti Ya insyaallah Nanti ke depannya Selain bikin Tui Bon Terima kasih Bu Noraisa Itu memang bisa Bapak Ibu Nanti kita bisa Bikin Komik Nanti Kalau ada waktu Ya nanti Kita Kalau ada waktu Kita bisa Sharing ya Bu Noraisa ya Jadi Bapak Ibu Kita bisa bikin Komik Dengan kanva Nanti bisa kita Siapkan Untuk tahun Ajaran baru Boleh Ya Insyaallah Kita ada Waktu Nanti saya Tambahkan Ada Permainan ya Ada permainan Game untuk Kita di kelas Itu Sepertinya Enak Jadi Anak-anak Kemungkinan Biar suka Dengan matematika Itu nanti Pertemuan Mereka Maaf Bapak Ibu Tapi Noraisa Sudah Mantap Terima kasih Bu Terima kasih Bu Herma Bu Herma Ini rapatnya Sudah Selesai Bu Belum Dimulai Pak Masya Allah Dari Tadi Persiapan Maaf Karena Saya Tadi Mau buka Laptop Takutnya Di tengah Jalan Nanti Ada Datang Pula Jadi Ya Terpaksa Saya pakai HP Saja Oke Tapi Jelas ya Bu Dari HP Jelas Dari HP Jelas Oke Untuk Kawan Yang Lain Ada Pertanyaan Intinya Kita Mengeksplore Ya Bapak Ibu Jadi Kita Coba Ini Ini Lagi Mengeksplore Juga Ini Yang Saya Bikin Kalau Sudah Pro Nanti Ada Tulisan Template Untuk Pendidikan Itu Ada Pak Oh Gitu Ya Ya Nggak Apa-apa Daftar Sekarang Nanti Kan Siapa Tahu Lengkung Bisa Keluar Bisa Untuk Kita Explore Itu Berarti Beraku Selamanya Ya Bu Herma Ya Itu Gratis Sekarang Kita Buat Nanti Kan Tersimpan Begitu Pro Nanti Kan Bisa Kita Lanjutkan Sebenarnya Itu Ini Saya Mencoba Ini Bapak Ibu Membuat Create Dari Ini Untuk Kampanye Misalkan Bukan Kampanye Jadi Bisa Lihat Banyak Template Ini Dia Saya Milih Disini Ganti Gambarnya Atau Disini Ini Bagus Juga Karena Kita Kan Apa Ya Kurang Dalam Yang Ini Aplikasi Menggambar Apa Namanya Kita Hanya Memakai Saja Jadi Lebih Bagus Pakai Ini Oke Oke Sudah Nampak Bapak Ibu Ini Untuk Desainnya Banyak Kita Ada Poster Ada Flyer Ada Infografik Dan sebagainya Ada logo Newsletter Dan sebagainya Ini Bagus Juga Brosur Proposal Dan sebagainya Podcast Ini Semuanya Ada Dan saya Menggunakan Belajar ID Jadi Kalau misalkan Bapak Ibu Belajar ID Bisa Pakai Email Biasa Juga Bisa Langsung Login 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 Melalui Google Akun Google Jadi Kalau Misalkan Kita Sign out Untuk Yang For Education Dia Bisanya Yang GSE Ya Pak Oh Yang GSE Ya Belajar Di Sch Dot ID Boleh Ini Dia Ya Langsung Pilihan Akun Ini Langsung Download Dia Kalau Belum Pro Dia Itu Pak Disuruh Bayat Berarti Agar Menjadi Pro Berarti Ini Langsung Try Harus Daftar Dulu Pak Daftar Yang Bukan Yang Daftar Di Mana Tadi Canva For Education Yang Tadi Dijelaskan Bu Nur Raisah Kita Coba Ya Canva Education Kalau Dari Jadi Setelah Membuat Akun Di Canva Masuk Ke Ini Canva For Education Ya Yang Pojok Sebelah Kiri Bawah Itu Kan Ada Try Canva Pro Itu Berarti Belum Pro Pak Belum Pro Jadi Iya Nanti Kalau Kita Daftar Yang For Education Nanti Ilang Tulisan Ini Pak Saya Sambil Coba Punya Saya Dulu Ya Pak Oke Baik Ibu Sudah Ini Yang Canva Pro Iya Sudah Oh Tinggal Nunggu Canva Pro Ini Ya Atau Mungkin Try Canva Pro Try 30 Hari Aja Pak Daftar Dulu Ya Prosesnya Iya Tapi Tampak Pak Bapak Explore Aja Caranya Bikin Apa Gitu Tidak Bapak Kan Bisa Disitu Oke Sip Sip Pas Ketika Download Nah Ini Dia Malah Bayar Gitu Ketika Download Harus Bayar Ini Ya Oke 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 Mungkin itu Nanti Apa Mengikuti Prosedur Tadi ya Yang diimikan oleh Ibu Nur 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 Terima Kasih Nur 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 Ada lagi Pertanyaan Bapak Ibu Memang harus di Ini Kita harus Daftar dulu Tadi Prosesnya Dengan Menggunakan Bu Nur Sia Pakai Akun Pribadi Atau Belajar .id Belajar .id Pak Cuman Belum Di Okekan Ini Ya Pronya Baru Sehari Yang Akun Pribadi Sudah Oke Yang Pronya Bapak Ayar Kan Pak Kalau Pak Akun Pribadi Iya Kita pakai Gratisan Aja Pak Iya Kita cari Ini Ya Baik Baik Oke Ada lagi Bapak Ibu Saya Coba Oke Kalau Tidak Ada Saya Coba Ini Tentang Paparan Webinar Ini Ya Sebentar Saya Share Screen Dulu Webinar Pendidikan Sambil Bu Nurasia Mempersiapkan Untuk Absen Ya Bu Nurasia Lagi Loading Untuk PowerPoint Ini Peserta Sudah Wah 40 Ini Mantap Jadi Ini Para Peserta Sambil Mengexplore Juga Bapak Ibu Mendaftarkan Education Sehingga Nanti Ada Fasilitas Pro Dan Bisa Untuk Membuat Kampanye Yang Minimal Ke Siswa Siswa Kita Bikin Kampanye Ayo Cintailah Matematika Seperti itu Atau apalah Yang ini Yang Kata-kata Apa Aura kebaikan Ya Bapak Ibu Jadi Jangan Sampai Yang Siswa Kita Kan Banyak Kampanye-kampanye Jahat Di Luar Sana Dengan Yang Apa Justru Dengan Kata-kata Umpatan Malah Jadi Viral Nah Ini Yang Perlu Kita Bangun Dari Guru Untuk Selalu Mengkempanyekan Hasil-hasil Positif Oke Saya coba Untuk Turnscreen Ini Saya Webinar Sudah Nampak Bapak Ibu Sudah Nampak Ini Webinar Wah Ini Pengembangan Profesionalisme Guru Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja Di Tengah Tantangan RI 40 Jadi Disini Kawan Di Ini Kawan Asesor Ternyata Orang-orang Hebat Semua Kecuali Saya Yang Belum Hebat Jadi Dokter Haji Ujang Sarif Hidayat MPD MSI Jadi Mohon Ijin Ke Pak Ujang Ini Saya Mendesiminasi Menusosialisasi Hasil Karya Beliau Ya Dosen Universitas Nusa Putra Pengawas SMP Distrik Kabupaten Sukabumi Fasilitator Nasional Penguatan Pendidikan Karakter Dan Program Guru Penggerak Kemendikbud RI Oke Tentang pendidikan Beliau Mengambil Suatu Ini Dari Ali Bin Abi Tolik Dimana Didiklah Anakmu Sesuai Dengan Jamannya Sungguh Mereka Akan Menghadapi Masa Depan Yang Berbeda Dengan Zamanmu Jadi Ini Penyemangan Bagi kita Ya Bapak Ibu Bahwa Kita Mendidik Anak Kita Itu Jangan Disamakan Dengan Mendidik Tahun Yang Dulu Bukan Berarti Kita Tidak Menerapkan Apa Segala Macam Tetap Keinginan Yang Depan Terus Dikombinasikan Dengan Ahlak Mulia Juga Ya Setelahnya Apa Yang Perlu Apa Yang Penting Seperti Apa Mungkin Bapak Ibu Guru Yang Tahu Untuk Siswanya Oh Anaknya Itu Kesini Jadi Mengarahkan Siswanya Untuk Membelajarkan Masa Depan Seperti Tadi Benar-benar Kita Harus Mengeksplore Hal-hal Yang berkaitan Dengan Digital Ini Tantangan Dan Perkembangan Lingkungan Strategis Jadi Kemajuan Teknologi Dan Ekonomi Digital Jadi Perubahnya Peradaban Masyarakat Kebudayaan Termasuk Sosial Ekonomi Di era Revolusi Industri Pada Pandemi COVID-19 Ini Oh Ini Hasilnya Jadi Perlu Ada Inovasi Disruptif Munculnya Jenis Pekerjaan Baru Tumbuhnya E-commerce Dan Cashless Society Jadi Banyak Sekali Sekarang E-commerce Mulai Sofi Apa Lazada Segala Macem Gojek Gorkud Apa Terus Ada Transaksi Yang Less Society Jadi Untuk Cash Itu Berkurang Udah Udah Pake Cash Lagi Udah Sekarang Main Transfer Aja Main Transfer Main OVO Banyak Sekarang Bahkan Untuk Penggalangan Dana Amal Segala Macem Cukup Menseken Barcode Terus Di Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal Disini Ada Pembatasan Sosial Dan Memangsa Aktivitas Dilakukan Secara Daring Di Berbagai Aspek Kehidupan Termasuk Pendidikan Jadi Disini Apa ya Sudah kita Memang Dalam Tanda Kutip Memaksa Kita Untuk Beraktivitas Secara Daring Gimana Tidak Dengan Pandemi COVID-19 Ini Kita Harus Jaga Jara Agar Tidak Tertular Dan Sebagainya Atau Menulari Karena Ini Berkaitan Dengan Imun Tubuh Jadi Ada Munculah Kebijakan Belajar Dari Rumah Rapat Online Kurikulum Pembelajaran Yang Disederhanakan Terus Protokol Kesehatan Yang Dimana Di Sekolah Sudah Mulai Menerapkan Untuk Persiapan Pembelajaran Tahun Baruni Terus Generasi Milenial Di Abad Kreatif Jadi Disini Membutuhkan Kebutuhan Informasi Pengetahuan Kreatifitas Inovasi Dan Jejaring Sebagai Sumber Daya Strategis Jadi Memang Perlu Keempat Hal Jadi Informasi Pengetahuan Juga Kreatifitas Jadi Siswa Juga Harus Berkreatifitas Jadi Tidak Hanya Mendapatkan Ilmu Dari Guru Saja Yang Kita Pembelajaran Secara Online Hanya Di Depan Kelas Saja Nah Ini Sudah Sudah Meluas Sudah Anak-anak Sudah Mencari Sumber Sumber Bahkan Sumber Perguruan Tinggi Pembelajaran Statistika Perguruan Tinggi Sudah Anak-anak Sudah 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 Mempelajari Cuma Kita Akan Membatasi Mengarahkan Mana Yang Diperlukan Ruang Likup Mana Yang Yang Diperlukan Dalam SMA Ini Sehingga Sehingga Muncul Kejanduan Internet Sebenarnya Kejanduan Internet Ini Sudah Sebelum Pandemi Anak-anak Sudah Kejanduan Internet Cuma Kita Sebagai Guru Belum Mengantisipasinya Sejauh Ini Karena Pembelajarannya Masih Offline Sepertinya Pembelajaran Online Itu Memang Mencoba Menyibukan Siswa Dengan Aktivitas Belajar Secara Online Positif Daripada Mereka Main Game Apa Segala Macam Terus Ada Digital Natif Jadi Semuanya Berseba Digital Dan Pengguna Aktif Media Sosial Oke Kondisi Zaman Now Bisa Kita Lihat Gambarnya Bahkan Dari Mulai Anak Kecil Sudah Mengetahui Dari Anak Kecil Kadang Ada Beberapa Orang Tua Dia Kalau Dirampas Handphonenya Udah Nangis Nangis Kalau Dirampas Dan Sebagainya Itu Kehidupannya Sudah Kecanduan Gawai Makanya Kita Harus Pandai Mengarahkan Kecanduan Gawainya Ke yang Positif Mencari Ilmu Dan Kebutuhan Di masa Depannya E-commerce Dan Sebagainya Ini Kita Perintahun Negara-negara Menyesuaikan Sistem Pendidikan Ada Benchmarknya Di Sistem Pendidikan Yang Berubah Di Prasekolah Sebagai Informasi Australia Membuat Pendidikan Anak Usia Dini Makin Mudah Diakses Dan Inklusif Terus Di Belanda Tes Di Prasekolah Dihapus Sepenuhnya Dan Digantikan Permainan Atau Percakapan Jadi Prasekolah Sudah Hapus Tidak Pakai Tes Tesan Di Menghitung Tapi Tetap Dalam Kondisi Bermain Terus Yang kedua Pembedikan Dasar Dan Menengah Di Kanada Pembelajaran Disesuaikan Dengan Ketertarikan Atau Malah Pengalaman Melalui Proyek Masyarakat Jadi Kalau Pelajaran Matematika Memang Benar-benar Dibawa Kelapangan Mengamati Proses Terus Mengamati Tiang Bendera Tiang Listrik Tiang Gunung Dan Sebagainya Kalau Misalkan Di Sekitar Gunung Dengan Berapa Jarak Ke Gunung Itu Berapa Tinggi Gunung Itu Atau Berapa Tinggi Gedung Itu Dan Sebagainya Jadi Lebih Ke Arah Proyek Terus Di Finlandia Nah Ini Yang Kita Sering-sering Dapat Informasi Kurikulum Inti Berdasarkan Bekerja Dan Interaksi Secara Kolaboratif Jadi Kelompok Kooperatif Kalau Di Dalam Kita Aktivitas Kreatif Pengalaman Emosional Positif Dengan Guru Sebagai Pengajar Aktif Dan Fasilitator Pembelajaran Nah Jadi Arahnya Sudah Di Ini Kooperatif Cuma Kadang Ketika Diadopsi Ke Indonesia Pembelajaran Kooperatif Itu Malah Berubah Kooperatif Bukan Anak-anak Semua Kerja Tapi Satu Anak Yang Kerja Yang Lainnya Malah Ini Yang Lainnya Hanya Domplek Nama Dan Sebagainya Nah Ini Yang Kurang Bagus Suasananya Seperti Itu Kita Siasati Perkembangannya Fleksibel Pembelajaran Berbasis Proyek Atau Penemuan Interdisipliner Dan Campuran Atau Blended Jadi Blended Learning Itu Campuran Guru Memfasilitasi Dan Menanamkan Kesenangan Belajar Fokus pada Kompetensi Keterampilan Masa Depan Dan Pengembangan Karakter Jadi Fokusnya Kompetensi Keterampilan Keterampilan Masa Depan Apa Yang Kira-kira Di Masa Depan Itu Yang Dibutuhkan Serta Pengembangan Karakter Oke Untuk Yang Fokasi Atau SMK Kejuruannya Di Tiongkok Ini Ada Model 1 plus X Memungkinkan Lembaga Fokasi Dan Perguan Tinggi Menawarkan Berbagai Macam Sertifikat Keterampilan Jadi Ada Keterampilannya Sudah Mulai Apa Menjurus Satu Satu Objek Satu Ini Satu Bidang Bidang Ini Yaudah Jadi Itu Ada Sertifikat Keterampilannya Kalau Di Jerman Pelatihan Ganda Pendidikan Fokasi Dengan 330 Program Pelatihan Resmi Banyak Sekali Terus Singapura Meningkatkan Sistem Institut Pendidikan Teknis Untuk Mengembangkan Keterampilan Berteknologi Tinggi Dengan Memperkuat Kerjasama Industri Kerangka Keterampilan Jadi Di Singapura Memang Industri Kerjasama Dengan Industri Kerangka Keterampilannya Juga Dibentuk Bagi Murid Murid Di Singapura Terus Kepemilikan Dan Terkaitan Dengan Industrinya Seperti Magang Pengembangan Kurikulum Dan Pelatihan Guru Sudah Banyak Dilakukan Ada Program Mikro Degree Jalur Flexible Antara Perguruan Tinggi Dan Vokasi Jadi Memang Sudah ada Kerjasama Nah ini Untuk Perguruan Tinggi Proyek Brain Korea 21 plus Untuk Perguruan Tinggi Ternama Jadi Ada Infrastruktur Penelitian Yang Lebih Baik Dan Kompetensi Berbasis Kreativitas Di Korea Selatan Sudah Menjalankan Di Singapura Ini Fokus Pada Pembelajaran Berbasis Pengalaman Kursus Kursus Industri Perguruan Tinggi Otonomi Jadi Perangkat Berbasis Teknologi Dan Inovasi Pedagogi Flexible Untuk Tiongkok Menarik Siswa Internasional Fakultas Dan Partner Untuk Menambah Diplomasi Dan Transfer Pengetahuan Nah ini Tiongkok Sudah Banyak Menyediakan Biasiswa Biasiswa Untuk Siswa Dari luar negeri Internasional Jadi Untuk Transform Pengetahuan Nah bagaimana Bagusnya Tiongkok Sehingga Di Belahan Bumi Mana saja Pasti ada Yang Dari Tiongkok Karena Bisa langsung Menyebar Bisa mencari Informasi Apa yang Dibutuhkan Saat itu Dimana Apa yang Dibutuhkan Langsung Disupply Dari sana Udah Jadi Secara ekonomi Sudah Memuasai Kita perlu Tiru Bagaimana Nanti Suatu saat Indonesia Bisa Memuasai Jadi Bisa Berdiplomasi Dengan Negara-negara Yang lainnya Jadi Ada pembelajaran Berbasis Berbasis Proyek Nah Sistem Pendidikan Indonesia Juga Harus Berubah Bagaimana Seharusnya Pendidikan Indonesia Harus Menyesuaikan Dari Kriteria Tadi Perhukuman Indonesia Juga Yang Berubah Perubahan Sosiokultural Dan Demografi Indonesia Kita Terutama Di Batam Ini Sudah Sangat Pesat Sekali SMA Dari Mulai Dalam Tiga Tahun Saja Dulu Saya Menangi SMA 18 Tiga Tahun Saya Balik Sini Sudah 26 Bahkan 27 SMA Belum Lagi Yang Swasta Itu Lebih Berkembang Lagi Terus Yang Ketiga Gambaran Pasar Kerja Indonesia Yang Berbeda Beda Visi Indonesia 2045 Jadi Benar Benar Kita Menganfisi Demografi Jangan Sampai Banyak SDM Kita Malah Malah Di bawah Rata-rata Kita Lihat Saja Ini Keberagaman Di Indonesia Ini Sebagai Informasi Bapak Ibu Ada 34 Provinsi 514 Kabupaten Kota 7.094 Kecamatan 8.490 Dan Ini Banyak Sekali Populasinya 267 Juta Jiwa Kira-kira Sekian-sekian Untuk Bahasa Daerahnya Ada 668 Kayaknya Banyak Yang Di Batam Ada Bahasa Batak Apa Segala Macem Ini Masuk Semua Di Batam Suku Bangsa Ada 1340 Jumlah Penduduknya Kita Terbesar Keempat Di Dunia Setelah Tiongkok Amerika Serikat Dan India Jumlah Jumlah Siswa Dan Guru Kita Cari Perbandingannya Siswanya Ada 51 Juta Gurunya 3 Juta Jadi Berbanding Berapa 51 Banding 3 52 Jadi Satu Guru Melawan Berapa 14 13 13 Jutaan Satu Guru Melawan 13 Sekolah 218 Ini Kompetensi Guru Bapak Ibu Yang pertama Ini masih banyak Menekankan pada Ranah Kognitif Kita Kita Memang Rasain Bersama Memang Masih Ke Ranah Kognitif Karena Memang Disitu Yang Di Yang Dicantumkan Dalam Ijazah Memang Kognitif Walaupun Sekarang Sudah Ada Perkembangan Ada Keterampilan Cuma Kadang Yang Sering Terperhatikan Adalah Di Kognitif Terus Yang Kedua Belum Terampil Menggunakan TIK Sebagai Sarana Belajar Jadi Misi Dari MGMP Ini Bagaimana Bapak Ibu Guru Bisa Terampil Menggunakan TIK Yang Tadinya Belum Tahu Kampanye Tweet John Dan Sebagainya Sekarang Sudah Tahu Sudah Mulai Mengedit Segala Macam Latar belakangnya Terus Ketidak Sesuai Bidang Keilmuan Dengan Bidang Mengajar Nah Ini Tidak Sesuai Bapak Ibu Kadang Untuk Menutupi Jamnya Atau Karena Guru Yang Ini Tidak Ada Jadi Guru Fisika Tidak Ada Misalkan Guru Matotika Bantu Mengajar Fisika Dan Sebagainya Atau Bisa Jadi Yang Lain Yang Bukan Jurusannya Mengajar Di Bidang Itu Terus Penguasaan Metode Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan Masih Terbatas Jadi Yang Metode Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan Masih Terbatas Jadi Ada Dua Kemungkinan Disini Memang Dari Guru Itu Yaudah Hanya Sudah Kebiasaan Mengajar Secara Offline Jadi Terkesannya Kurang Kreatif Terkesannya Dan Matematika Terkesannya Bagi Siswa Tidak Menyenangkan Ya Memang Kan Matematika Ini Kita Tugas Kita Bapak Ibu Memang Harus Berat Juga Kan Dia Bener-bener Mengolah Pola Pikir Anak Kalau Pembelajaran Yang lain Masih Apa ya Anak Dengan Santai Dengan Ini Masih Bisa Cuma Bagaimana Trik Kita Agar Matematika Itu Menyenangkan Bagaimana Tersampaikan Menyenangkan Terus Kualitas Pembelajaran Yang Bermakna Masih Harus Ditingkatkan Jadi Kebermaknaan Dalam Belajar Itu Harus Kita Tingkatkan Oke Jadi Ini guru Sebagai komponen Utamanya Jadi Sekarang Sudah Mulai Di Gembar Kemburkan Ada kompetensi Pedagogi Kepribadian Kompetensi Sosial Dan Profesional Jadi Profesional Itu Adalah Seperempatnya Dari Kompetensi Yang Diharapkan Data Uji Kompetensi Guru KG Tahun 2019 Rata-rata Nasional Ini Bapak Ibu Sebagai Informasi Untuk SD 54,80 SMP 58 58,6 SMA 62 Agak Lumayan SMA Yang SMK 58 Nah Ini Dia Terus Untuk data Sekolah Yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Kita Bapak Ibu Jadi Yang SD Ini Totalnya 148 Yang memenuhi SMP Itu Hanya 30% 30,2% Jadi Standar Nasional Pendidikan Itu Yang 8 SMP Itu Dari Mulai Apa Data Pembelajaran Apa Segala macam Ya Ada Sarpras Ada Pegawaian Ada Pembelajaran Kurkulum Kesiswaan Dan sebagainya Itu Yang memenuhi SMP Itu Hanya 30% SMP 26% SMA 23% Nah Yang paling ini SMK Masih 12% Karena SMK Kan Butuh Peralatan Yang Benar-benar Nyata Dan Itu Biayanya Tidak Sedikit Arah Kebijakan Pendidikan Abad 21 Seperti Apa Nah Ini Dia Perannya Kita Termati Masing-masing Di Peran Pemerintah Apakah Kurkulum Mempersiapkan Peserta Didi Untuk Menghadapi 21 Yang Tidak Bisa Diprediksi Bagaimana Menilai Peserta Didi Secara Otentik Bagaimana Apa ya Pemerintah Itu Memang Berfikir Juga Mau Diadakan UN UN Kan Nggak Hanya Menilai Komitif Makanya Diganti Dengan AKM Jadi Akan Selalu Berubah Menyesuaikan Terus Guru Apakah Guru Memahami Keahlian Yang Dibutuhkan Untuk Masa Depan Peserta Didi Bagaimana Cara Mengasah Keahlian Tersebut Ini Sudah Mulai Di GTK Belajar Bapak Ibu Sudah Ada AKM Sekaligus Banyak Sekali Sekarang Guru Sudah Dilatih Seperti Program MGMP Ini Juga Sama Sama Melatih Guru Untuk Ini Dengan Lingkup SMA Apa Dengan Lingkup SMA Dan MA Bagaimana Cara Mengasah Kalian Tersebut Untuk Teknologi Bagaimana Guru Dan Siswa Berataptasi Dengan Kemajuan Teknologi Dalam Pembelajaran Nah Ini Kadang Ada Beberapa Sekarang Kalau Di Batam Ini Jumlah Penduduknya Itu Lebih Kecil Daripada Jumlah HP Jadi Satu Orang Bisa Megang 2 HP Atau 3 HP Dan Seterusnya Cuma Ada Juga Yang Di Daerah Jauh Sana Di Hinterland Malah Dia Tidak ada Sinyal Dan sebagainya Malah Kurang Di situ Sebagai Orang tua Bagaimana Bagaimana Cara orang tua Dalam Menyiapkan Pendidikan Terbaik Bagi Anaknya Apakah Orang tua Memahami Tantangan Yang Dihadapi Anak Anaknya Saat Ini Kadang orang tua Persepsinya Anak Sekolah Seakan-akan Dititikkan Sekolah Seperti itu Belum ada Kelanjutan Ketika Orang tua Ini Di rumahnya Di Batan Memang Seperti itu Sehingga Banyak Juga Anak Broken Home Itu Faktor Dari Orang tua Jadi Orang tua Memang Harus Dekat Sama Anaknya Oke Ekosistemnya Merdeka Belajar Jadi Bagaimana Situasinya Ini Secara Teori Semua Bapak Ibu Arahan Di masa Depannya Kita yang Fokus Secara Ekosistem Sekolah Sebagai Kegiatan Yang Menyenangkan Pimpinan Memberikan Pelayanan Jadi Sistem Terbuka Berbagai Pemangku Kepentingan Berkolaborasi Jadi Tidak Hanya Satu Orang Ini Berkat Saya Berkat Anu Ini Si Itu Enggak Jadi Benar-benar Sistem Terbuka Lebih Banyak Sumber Daya Didedikasikan Untuk Pelajaran Yang Lebih Mudah Mendapat Dukungan Dari Pemerintah Daerah Infrastruktur Juga Memadai Dan Mendukung Seperti Apa Akses Internet Itu Udah Wajib Sekarang Di Berbagai Sekolah Dan Lebih Lebih Harus Dibesarkan Kapasitasnya Bandwidth Orang tua Atau komunitas Yang Lebih Terlibat Karena Harus Orang tua Lebih Terlibat Lagi Terus Kalau guru Kita Sebagai guru Guru Sebagai Pemilik Dan Pembuat Kurikulum Jadi Sadar Atau Tidak Sadar Bapak Ibu Guru Semua Ini Adalah Pemilik Dan Pembuat Kurikulum Jadi Bagaimana Men-setup Kelas Bagaimana Men-setup Pembelajaran Dengan Siswa Guru Sebagai Fasilitator Dari Berbagai Sumber Pengetahuan Disini Kompetensi Dan Tujuan Sebagai Penentu Kualitas Pengajaran Pelatihan Guru Berdasarkan Praktik Kinerja Guru Dinilai Secara Holistik Secara Menyeluruh Ini dia Bapak Ibu Secara Pedagogi Bagaimana Arahan Masa Depan Jadi yang Kita harus Hancang-hancang Ke masa Depan Pendekatannya Heterogen Siswa Ikut Menentukan Kegiatan Belajarnya Jadi Lebih Terbuka Pada Siswa Pembelajaran Berorientasi Pada Siswa Pembelajaran Memfaatkan Teknologi Jadi Memfaatkan Teknologi Ya Bapak Ibu Lebih-lebih Yang Istilahnya Sudah Sertifikasi Dalam Pembelajaran Sudah Harus Menggunakan Pen Tablet Ya Bapak Ibu Tinggal Coret-coret Apa Segala Macem Sisihkan Duitnya Untuk Itu Tapi Nggak Tahu Untuk Sekarang Sudah Keluar Belum Terus Penggunaan Kegiatan Kelompok Dalam Pengajaran Pengajaran Berdasarkan Level Kemampuan Siswa Nah Ini Level Kemampuan Siswa Ini Yang Masih Sulit Kita Karena Kita Memukul Rata Semuanya Makanya Kita Dalam Daring Ini Juga Kesulitan Kadang Dari Siswanya Sendiri Itu Yang Istilahnya Tidak Tidak Mau Untuk Terlibat Aktif Kita Tidak Tau Di Sana Apa Yang Terjadi Tapi Yang Kami Lakukan Sekian Persen Saja Yang Aktif Dari Yang Hadir Ini Belum Yang Tidak Hadir Sekian Persen Yang Aktif Dari Yang Hadir Belum Lagi Yang Tidak Hadir Terus Kuruk-kurunya Perkembangan Fleksibel Berdasarkan Kompetensi Dan Sebagai Kerangka Atau Menunya Keterampilan Softkill Dan Pengembangan Karakter Ini Sudah Mulai Harus Dienikan Sekarang Misalkan Anak-anak Kita Sekarang Ini Lebih Lagi Di Batam Terlalu Bebas Yang Harus Diberikan Pembelajaran Yang Baik Pelatihan Fokasi Juga Dipimpin Oleh Industri Secara Sistem Penilaian Bagaimana Bersifat Formatif Atau Mendukung Penilaian Berdasarkan Portfolio Jadi Portfolio Ini Berapa Selainnya Harus Dibagi Ini Oke Ini Waktunya Masih Ada Silahkan Bapak Ibu Sampai Dengan Ini Ada Yang Perlu Didiskusikan Bagaimana Ada Pak Ramadhani Silahkan Pak Ramadhani Atau Mungkin Komentar Silahkan Biar Ini Berkaitan Dengan Apa ya Sistem Pendidikan Kita Ini Masih Berapa Ternyata Ada Banyak Slide Oke Mungkin Kita Sampai Dengan Ini Sedikit Lagi Sampai Dengan Dua Set Lagi Oke Pembelajarannya Abad 21 Jadi Disini Ada Schooling VS Learning Knowing VS Being Jadi Perban Menset Jadi Sudah Sekolah Sudah Pembelajaran Pembelajaran Teknik Jadi Pembelajaran Autentik Pembelajaran Konvensional Jadi E-Learning Sumber Belajar Di Kelas Jadi Tri Pusat Pendidikan Knowing Jadi Being Jadi Selain yang Tadinya Mengetahui Sekarang Sudah Terlibat Ini Harus Mulai Di Sekolah Wah Ini Membangun Ruang Kelas Bagaimana Disini Ada Aman Dan Inklusif Jadi Ada Fasilitas Darurat Tanggap Segala Macem Didukung Teknologi Terus Ada Kolaboratif Pembelajaran Berbasis Pengalaman Dan Kreatif Jadi Empat Hal Ini Yang Seling Terus Ada Contoh Sekolah Masa Depan Bapak Ibu Kalau Di Indonesia Ada Green School Andalannya Indonesia Jadi Semuanya Itu Sepertinya Berbahan Ramah Lingkungan Semua Jadi Pendekatan Tematik Dan Indispliner Untuk Mengajarkan Matanya Dan Didukung Oleh Teknologi Pembelajaran Terhubung Langsung Ke Penerapan Dunia Nyata Dengan Proyek Memberikan Manfaat Langsung Bagi Sekolah Atau Masyarakat Kalau Di Tiongkok Ini Lingkungan Lingkungan Apapun Bisa Menjadi Lingkungan Belajar Ini Halaman Sekolah Sudah Jadi Halaman Bermain Minimal 90 menit Setiap hari Didedikasikan Untuk bermain Di luar Ruangan Kecepatan Belajar Tiap-tiap Anak Mengarahkan Pada Perjalanan Belajar Kalau Di Peru 70 persen Waktunya Didedikasikan Untuk Pembelajaran Kelompok 30 persennya Pembelajaran Mandiri Dan Memanfaatkan Perangkat Daring Di Peru Sudah Mengarahkan Ke sana Jadi Kalau kita Lebih Ke Ini ya Pembelajaran Mandiri Malah Lebih Banyak Kalau dia Secara Offline Pembelajaran Kelompoknya Sedikit Karena Menset Dari Siswa Kita Bahwa Menset Kelompok Itu Ternyata Yang Mengerjakan Yang Pintar Yang Tidak Pintar Yang Sebagai Tim Hura-hura Tim Pemanis Saja Nah Ini Untuk Karakter Karakter Disini Karakter Moral Karakter Kebangsaan Dan Karakter Kinerja Kalau Karakter Moral Memang Kembali Kepribadi Masing-masing Bagaimana Dia Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nilai-nilai Ketakuan Juga Kejujuran Etika Dan Tanggungjawab Jadi Moral Ini Memang Harus Ditekankan Sebenarnya Karakter Ini Cocoknya Ketika Di TKSD Itu Yang Paling Baik Untuk Menanamkan Karakter Moral Kalau Sudah Di SMA Itu Sudah Terbentuk Moralnya Makanya Kita Susah Juga Sehingga Kita Tetap Menjalankan Amanah Ini Bagaimana Menerapkan Ketakwaan Kejujuran Dan Tanggungjawab Pada Siswa Terus Karakter Kebangsaan Nilai-nilai Cinta tanah air Semua Kebangsaan Menghargai Kebinekaan Dan Tadu Hukum Dan Menghargai Pahlawan Bangsa Ini Juga Kebangsaan Karena Kita Sama-sama Satu Bangsa Kita Saling Menghargai Saling Bekerjasama Dan Sebagainya Terus Ada Karakter Kinerja Nilai-nilai kerja Keras Produktif Kreatif Disiplin Tangguh Tuntas Dan Prestasi Jadi Lebih Ke Apa ya Kinerja Kinerja Siswa Kita Jadi Perlu ada Keteladanan Dari guru Praskora Dan Orang Tua Oke Terakhir Disini Tugas guru Abad 21 Ini Seperti Ihajar Dewantara Yang Ngasih Ini Yaitu In Ngorso Suntulodo Ing Matiyomang Ngorso Tupuri Handayani Jadi Di depan Memberi contoh Di tengah Memberi semangat Di belakang Memberi daya Kekuatan Atau Mendorong Kita Jangan Sampai Di depan Memberi contoh Yang negatif Di tengah Gembosi Ini Telak Belakangnya Di belakang Malah Tidak Mendukung Sama sekali Ya Minimal lah Dengan Apa ya Dengan kawan Kita Yang Se Ini Ya harus Kalau misalkan Ada kawan Yang ini Kita dukung Kawan Yang ini Jangan Malah Kawan kita Yang punya Inovasi Malah Tidak Mendapat Ruang Atau Malah Dicemoh Ini Malah Apa ya Malah Salah kaprah Itu ya Bapak Ibu Malah Dicemoh Dan sebagainya Oke Mungkin itu saja Dari saya Tentang webinar Pembedikan Yang diikuti Di tanggal 6 Maret 2021 Silahkan Bapak Ibu Adakah Komentar Atau Mungkin Semacam Juga Tambahan Atau Mungkin Berbagi Kasus Yang ada Di sekolah Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Bu Nurasia Apakah Absen Sudah Saya Belum Sudah Pak Oke Silahkan Bapak Ibu Mengatakan Untuk Absensi Oke Komentar Komentar Untuk Tadi Tentang webinar Pendidikan Silahkan Ada yang Menambahkan Atau Mengkoreksi Atau Apapun Ya Ini Diskusi Diskusi Ini Yang hadir Sudah 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 38 Yang hadir Oke Sudah Oke Bapak Ibu Kalau tidak Ada Ini Pertanyaan Kita Kembali Ke Bu Nurasia Mungkin untuk Yang Akan datang MGMP yang akan Datang Di Materia Adakah Guru Materia Di Sini Atau Bahas Untuk Yang Oh Ya Ada Tawaran Dari Ini LPMP Untuk Mengadakan Pelatihan Tapi Di Bulan April Cuma Pas Saat Itu Saya Tanya Bu Untuk Aplikasinya Apa Untuk Ini Untuk Pembelajaran Darinya Itu Apa Belum Dijawab Saya Juga Tidak Berani Sampai Tau Nanti Kalau Menggunakan Aplikasi Yang Sudah Kita Dapat Malah Nanti Peserta Kan Tidak 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 Malah Tidak Hadir Atau Tidak Bersemangat Jadi Biar Lebih Ada Manfaatnya Ini Saya Masih Pendin Dulu Masih Nunggu Jawaban Dari LPNP Kalau Menurut Bapak Ibu Bagaimana Silahkan Bapak Ibu Terus lagi Yang kedua Tentang Ini Bapak Ibu Iuran MGMP Bapak Ibu Kita Sudah Terlupa Sekolah 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 Itu Iuran MGMP Bu Yuli Apakah Lagi Rapat Bu Yuli Bu Yurika Bu Yurika Lagi Rapat Itu Perbulannya Masih Bapak Ibu 20.000 Perbulannya Betul ya Bu Donas Oke Jadi 20.000 Per Ini ya Perguru Bapak Ibu Itu Sebagai Apa Untuk Mengisi Kas MGMP Untuk Ya Keperluan Yang Untuk MGMP Seperti Apa Kalau Ada Berita Duka Atau Kawan Kita Yang Sakit Atau Mungkin Ada Berita Bahagia Dan Sebagainya Itu Juga Sebagai Iuran Kesana Sehingga Bisa Mendukung Atau Mungkin Ada Mendatangkan Fasilator Atau Sumber Luar Yang Perlu Biaya Juga Untuk Mentransfer Ke Ini ya Untuk Biaya Pembihayaan Oke Adakah Yang Dari SMA Materia Belum Ada ya Bu Nur Bu Meriana Ada ya Bu Meriana Dari Halo Bu Meriana Tambah Dari SMA Mana Bu Dari SMA My Trewera Oh Ya Gimana Bu Silahkan Bu Meriana Tambah Gimana Nanti Ininya Kesiap Kesiapannya Atau Seperti Apa Silahkan Bu Saya Belum Ada Persiapan Apa-apa Si Pak Karena Yang Saya Lakukan Selama PJJ Itu Sebagian Besar Sudah Disampaikan Di MGMP Jadi Masih Pakai Google Classroom Masih Pakai Form Pakai GeoGebra Gitu Tapi Tetap Ini ya Bu Ya Mungkin Siapa Nanti Yang Dari Materia Ya Untuk Persiapkan Gak Apa-apa Bu Jadi Sharing Informasi Aja Nanti Ya Pasti Banyak Itu Karena Disamping Materia Ini Kan Menjadi Apa Ya Yang Nomor Satu Untuk Yang Nilai UTBK Artinya Siswa-siswanya Itu Sudah Bagus Dalam Bagaimana Cara Memanage Siswanya Bagaimana Kondisi Belajar Siswanya Dan Teknik Apa Saja Itu kan Perlu Di-share Nanti Saya Akan Share Bareng Sama Guru-guru Lain Juga Jadi Di Disini Bu Merina Tambah Sama Sama Saja Ada Bu Vera Ada Bu Vera Terus Ada Bu Dina Sama Ada Bu Utami Lebih Lagi Kalau Ada Pak Edi Juga Pak Ada Pak Edi Juga Pak Edi Kepala sekolahnya Siapa Bu Mariyati Oh Siapa tahu Bu Mariyati Bisa Salam dari Pak Isam Mariati Bisa Menjelaskan Langsung Program sekolah Mantap Itu Nanti Kalau bisa Saya Sampaikan Oke Mantap Berarti Dua minggu Yang akan Datang Berarti Tanggal Berapa 31 31 31 Masih ada Janu Februari Maret Oh Ya 31 Betul Ya Jadi 31 Mungkin Secara Daring Kalau Secara Ini Nanti Takutnya Kurang Ini Atau Kawan-kawan Itu Sibuk Juga Di Sekolah Dan sebagainya Oke Itu Bu Marina Tambah Ini Salam Ke Bu Mari Oke Terima kasih Pak Baiklah Bapak Ibu Semuanya Tiba di Akhir Akhir MGMP Kita Dimana Tadi Dari mulai Pampilan Bu Norasia Jadi Dengan Aplikasi Ini Dengan Aplikasi Powernya Kita Bisa Juga Mempraktekan Powernya Tunjukkan Ke Anak Atau Bisa Juga Ada Coret-coret Gampang Juga Di Situ Cuma Dengan Sepertinya Kecil Kalau Kita Coret-coret Di Api Itu Bisa Oke Itu Untuk Terakhir Mari kita Foto bersama Bapak Ibu Dibuka Kameranya Jadi Biar Nanti Ibu Norasia Menangkap Layan Kita Oke Ini Ada Silahkan 37 Oke Buka Semua Tung Ya Bapak Ibu Oke Satu Mau saya Ada lagi Tambah lagi Satu Dua Tiga Saya Taruh Di Ini ya Di NGMP Lagi Bapak Ibu Satu Tambah lagi Satu Dua Tiga Oke Oke Gaya Bebas Bapak Ibu Gaya Bebas Satu Satu Dua Tiga Oke Oke Bapak Ibu Oke Terima kasih Bapak Ibu Atas Kesempatannya Untuk Mengikuti NGMP ini Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Tadi Bagi kita Semua Bapak Ibu Dan Seluruh Batang Terima kasih atas perhatiannya Saya mau maaf Apabila ada Kata yang Kurang berkenan Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu